Manusia Serigala Jilid 31. HMMM pertarungan itu benar-benar terlalu keji. Sieto Akoh segera tertawa. HMMM, berapa banyak sih orang yang telah mati terbunuh kalian selama ini? Apakah baru hari ini kalian merasa bahwa perbuatan semacam ini termasuk keji? Betul-betul suatu kejadian yang aneh, padahal ditinjau dari sikap kalian ini pun, kamu sudah pantas mati. Pat Wong Sin Mo menjadi amat terkesiap setelah mendengar perkataan itu, sepasang matanya segera melotot besar penuh amarah, segera bentaknya keras-keras. HMMM, kau anggap gampang membunuh ke. Belum lagi perkataan tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba saja Sieto Akoh mengayunkan jari tangannya ke muka, segulung desingan angin tajam segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kera-a-akt. Tiba-tiba ia mengeluh tertahan, lalu tubuhnya terjungkal ke atas tanah dan tewas seketika itu. Akibatnya kelima orang iblis lainnya menjadi amat terperanjat, sampai setengah harian lamanya tak seorang pun di antara mereka yang berani bersuara. Dengan sorot metu yang tajam Sieto Akoh memperhatikan sekejap wajah beberapa orang itu, kemudian setelah menghela nafas lembut kembali katanya. Masuklah kalian berlima ke dalam lembah, aai, padahal selama hidup aku paling takut dengan darah, tapi hari ini aku telah membunuh orang lagi, dosa, dosa, benar-benar suatu dosa yang amat besar. Berbicara sampai di situ ia segera bangkit berdiri serta membalikan badannya dan masuk kembali ke dalam lembah. Memandang hingga bayangan tubuh Sieto Akoh lenyap di kejauhan sana, Lipeng baru bergumam. Kalau Toh sudah tahu bahwa membunuh adalah dosa, mengapa pula dia harus membunuh orang lagi? Kelima iblis yang berhasil lolos dari lubang jarum tanpa mengucapkan sepatah katapun, meski tidak ada yang berani berbicara, akan tetapi dalam benak setiap orang dicekam oleh rasa marah dan dendam yang tidak terkirakan. Menanti rombongan tersebut telah berlalu, Sik Tiong Giok sekalian di bawah bimbingan Leong Siawawan segera menuju pula ke lembah Soh Long Kok dengan mengambil jalan pintas. Tak jauh setelah memasuki lembah terdapat sebuah tebing kecil, sekeliling tempat itu merupakan batuan cadas yang berbentuk sangat aneh dan tak nampak tertumbuhan hidup di sekitar sana. Sekilas pandangan bentuknya mirip sekali dengan beberapa ekor binatang buas yang siap hendak menerkam mangsanya. Leong Siawawan langsung mengajak Sik Tiong Giok sekalian berdiri di tengah sebuah tebing dan melongo ke bawah. Ternyata di sekitar tebing situ telah dipasang tujuh buah api unggung, api yang membara berwarna biru dan membumbung sampai ketinggian tiga depa. Anehnya di bawahnya ternyata tidak nampak kayu atau bahan untuk pembakaran. Di tengah-tengah kobaran api itu, duduklah seorang nenek berambut putih. Lipeng yang menjumpai keadaan tersebut segera saja berbisik di sisi telinga Leong Siawawan. Cici, cepat amat gerakan langkah si Eto'a Koh, secepat itu dia sudah duduk di sana. Dia bukan si Eto'a Koh, melainkan si wajah dingin Tujikoh. Kalau dilihat dari segala persiapan yang dilakukan olehnya, sudah pasti ada suatu kejadian aneh yang bakal berlangsung. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak dari luar tebing telah muncul beberapa sosok bayangan manusia yang bergerak makin lama semakin mendekat, tak lama kemudian dapat terlihat bahwa mereka adalah lima iblis. Begitu tiba di muka tumpukan api tersebut, serem tak mereka menghentikan langkahnya memberi hormat dan berseru. Tecu sekalian datang dari kota Ciesia, menjumpai Lohujin, kedatangan kalian memang tepat sekali, hanya sayang. Kejujuran hatinya masih meragukan, ucapan Tujikoh dingin. Beberapa patah kata yang amat dingin dan kaku ini seketika membuat perasaan kelima orang iblis itu menjadi bergidik. Mendadak Lohujin menghentakan tongkat ke atas tanah, lalu serunya dingin. Kami datang kemari hanya ingin mengabarkan bahaya yang mengancam, sama sekali tidak berniat meminta apa-apa, jadi mau percaya atau tidak terserah kepada kalian sendiri, urusan tersebut sama sekali tak ada sangkut kautnya dengan kami. Berulang kali kami tunjukkan sikap bersungguh-sungguh tapi kalian sengaja menyusahkan kami, tampaknya maksud baik kami dibalas dengan sikap macam begitu, HMMM, apa guna na kami menjual nyawa lebih jauh. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia membalikan badan lalu menggapai ke arah keempat orang iblis lainnya sambil berkata lebih jauh. Hayo berangkat, kita segera kembali ke kota Cisya, urusan ini tak usah dicampuri lagi. Seusai berkata dia pun beranjak pergi dari situ, sementara keempat orang iblis lainnya segera menyusul pula dengan wajah penuh hamarah. Dengan suara dingin Tujikoh segera berseru, sesungguhnya kalian memang pantas mencampuri urusan. Ini, tapi apakah kalian akan pergi dengan begitu saja? Apakah kalian benar-benar akan melepaskan si kebuang langit yang tak lama lagi akan munculkan diri di dalam dunia ini? Satu ingatan segera melintas di dalam benak Siktae Yong Giok setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Tak heran kalau tujuh iblis itu bersikap begitu hormat dan munduk-munduk terhadap mereka, Rupanya maksud tujuan mereka tak lain adalah kebuang langit berusia seribu tahun, jangan-jangan Heng Tian Popo memiliki kera untuk menaklukan kebuang langit itu. Baru saja ingatan tersebut lewat, mendadak kelima orang iblis itu menghentikan langkahnya dengan segera dan saling berpandangan sekejap. Menyusul kemudian terdengar si bocah sakti iblis langit berkata dengan suara lantang. Kami tak lebih hanya ingin meminjam mutiara racun kim ki kun toh cu SJA karena itu kami bersedia pula berbakti kepada kalian tapi bila Sikap kalian tetap dingin semacam ini kami pun jadi segan dibuatnya. Dengan memiliki mutiara penolak racun tersebut tidak sulit bagi hujin kami untuk mendapatkan kebuang langit tersebut, apakah sampai waktunya kalian tak akan menuruti perintahnya? Hanya saja mengingat hujin kami memerlukan bantuan kalian dalam usahanya menghadapi seorang musuh besar ia bersedia untuk bertukar syarat dengan kalian. Kini apabila kalian bersedia melepaskan syarat tersebut kami pun tak akan memaksa lebih jauh. Hanya, aku merasa kasihan buat kalian. Apa yang patut dikasihani dengan kami? Tanya Anglu hujin dengan wajah berubah. Aku kasihan kepada kalian gara-gara pikiran rakusnya sehingga memasuki lembah solengkok ini. Aku khawatir gampang untuk memasukinya tapi sukar untuk keluar lagi dari sini. Dengan penuh hamarah Anglu hujin segera berseru. Jadi kau bermaksud menghalangi kami mengandalkan kekerasan? Dengan ilmu silatmu belum tentu kau mampu menahan kami semua. Selama haidu aku paling takut bertarung dengan orang, lebih takut lagi melihat darah berceceran. Telapak tangan darah penyungging langit segera mendengus. HMMM, sekalipun kau hendak turun tangan belum tentu mampu untuk menahan kami. Sudah kalian saksikan ke tujuh buah jilatan api itu? Tak usah aku mesti turun tangan sendiri kalian toh tak akan mampu hidup selama tiga jam lagi. Baru selesai perkataan tersebut diutarakan, para sekelima orang iblis itu sudah berubah hebat. Dengan suara gemetar si iblis wanita ticu berseru. Tujuh buah ji, jilatan api, berwarna biru, tanpa kayu, tanpa minyak, A-A-U, apakah kau telah menyimpan panah iblis api dingin? Tepat sekali, kata Tujikoh dingin, tanpa kalian sadari, kamu semua telah terkena panah iblis yang telah menembusi hati kalian, nantikan saja penderitaan akibat digerogoti oleh panah api dingin itu. Belum habis perkataan itu diucapkan, kelima orang iblis tersebut sudah dibuat amat terkejut dan ketakutan setengah mati, sehingga dua baris gigi saling beradu satu sama lainnya. Si Tiong Giok menjadi sangat keheranan setelah dilihatnya kelima orang iblis tersebut ketakutan sedemikian rupa, segera pikirnya. Benda apakah panah iblis api dingin itu? Tanpa sedikit bayangan pun, bagaimana mungkin bisa melukai orang? Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terasa Lipeng telah menggenggam tangannya, pelapak tangan nona itu sudah basah oleh peluh dingin. Ketika Sik Tiong Giok berpaling, segera tampak olehnya paras muka nona itu pucat-pias bagaikan mayat, rasa kaget dan ngeri mencekam seluruh perasaannya. Tanpa terasa dia pun berpikir dengan rasa khawatir. Adik Pengki, kenapa kau? Dengan suara gemetar Lipeng berkata, Aku pernah mendengar dari cerita guruku, katanya panah iblis api dingin adalah panah pembunuh yang paling keji dari aliran susat, senjata itu dapat melukai orang tanpa sadar. Aku benar-benar merasa khawatir apabila kita pun dilukai oleh senjata tersebut. Leong Siawawan segera tertawa ringan, katanya cepat, adikku, kau tak usah terkejut atau panik, biarpun benda. Itu amat keji, namun asal kita tidak berada dalam radius 50 langkah, senjata tersebut tak berakal bisa melukai orang. Sementara mereka masih berbincang-bincang, tampak kelima orang iblis itu sudah berdiri kaku di tempat semula persis seperti patung batu, sama sekali tak bergerak atau bergeser dari posisinya semula. Mendadak terdengar Ang Liu Hu Jin menjerit keras sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya, kemudian badannya terjungkal ke atas tanah, bergulingan beberapa kali di atas tanah dan tidak bergerak lagi. Menyaksikan hal tersebut, Tujikoh segera berkata sambil menghela nafas. A-a-a-a-i diaklewa terburuna pangeran serigalau sehingga mendekati api dingin sampai jarak 10 langkah, luka yang dideritanya paling parah, akibatnya satu jam pun dia tak berakal tahan. Dalam terkejutnya setelah menyaksikan peristiwa tersebut, keempat orang iblis lainnya serentak mengerhubungi Ang Liu Hu Jin serta memeriksa keadaannya. Ternyata seluruh badan Ang Liu Hu Jin telah berubah menjadi hitam pekat, dari metu, tunggalnya nampak darah meleleh keluar, dalam sekejap metu selembar jiwanya telah melayang meninggalkan raganya. Kenyataan tersebut membuat mereka makin kaget dan ngeri lagi. Dengan suara dingin Tujikoh berkata kembali, Luka yang kalian berempat derita jauh lebih ringan, mungkin masih bisa bertahan selama 3 jam lebih, tapi jika ingin selamat dari ancaman bahaya maut, kamu berempat harus mengabulkan sebuah permintaanku lebih dulu. Harap lo Hu Jin segera utarakan, cepat-cepat si bocah sakti iblis langit berkata, asalkan jiwa kami dapat diselamatkan, syarat apapun tentu akan kami kabulkan. Ku minta kalian pergi mencari Sukuncu hingga ketemu, cuan putri keempat adalah Giliong Kuncu yang hilang itu, mengerti? Begitu mendengar kalau ada kesempatan untuk lolos dari kematian, keempat orang iblis itu segera nampak berseri. Ban Hang Sian Yeo cepat-cepat berkata, Tapi luka yang kami derita sekarang sudah begitu parah, dalam 3 jam kemudian jiwa kami pun terancam bahaya, untuk mencapai telaga Giliong Oh saja tak sanggup, bagaimana mungkin bisa menemukan kembali tuan putri. Tentu saja akan ku berikan obat penawar racun untuk kalian, nah hamilah. Sambil berkata dia segera mengayunkan tangannya ke depan, sebuah benda segera melayang ke tangan Ban Biao Sian Koh. Terdengar ia berkata lebih jauh. Obat penawarku ini hanya bisa memperpanjang usia kalian selama 1 bulan, bila kalian tak berhasil menemukan kembali tuan putri, lebih baik nantikan saja saat ajal kalian. Seandainya dapat ditemukan kembali, tentu saja aku bisa menghapuskan sisa racun yang berada dalam tubuh kalian, hayolah cepat berangkat. Begitu selesai berkata, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan dan kobaran lidah api pun padam secara tiba-tiba, menyusul kemudian tampak sesosok bayangan hitam melintas di tengah udara dan lenyap tak berbekas. Sebaliknya keempat orang iblis itu dengan wajah lesu dan sedih segera berjalan menuju keluar lembah. Menunggu sampai beberapa orang itu sudah lenyap dari pandangan mata, Liong Xiaohuan baru menghembuskan napas panjang seraya bergumampelan. Benar-benar berbahaya. Aku tebak keempat orang iblis tersebut pasti akan mampus, ucap Lipeng sambil tertawa. Yee, aa, saat ini geliong kuncu berada di samping kita, kemana mereka akan menemukan? Liong Xiaohuan segera menghela napas panjang. Aaai, akan tetapi kita pun tak akan sampai di pesanggerahan Leihun Piat Sud. Mengapa tanya Sik Tiong Giyok Keheranan? Apabila kita lanjutkan perjalanan lagi ke muka boleh dibilang langkah demi langkah akan semakin berbahaya. Berapa banyak kesulitan sih yang akan kita lalui? Asal kita dapat menembusi barisan guntur langit dan barisan kayu hijau maka pesanggerahan Leihun Piat Sud segera akan tercapai. Tapi yang paling susah dilalui adalah pos penjagaan yang dijaga oleh guruku. Untung saja Gou Koh selalu sayang kepadaku, mungkin juga ia bersedia membantu kita secara diam-diam. Baru saja perkataan selesai diutarakan, mendadak terdengar seseorang mementak keras. Turun. Bentakan tersebut amat mengejutkan beberapa orang yang berada di situ. Dengan suara dingin Lipeng segera berkata, Kita tidak usah turun ke bawah, lihat saja apa yang bisa ia lakukan terhadap kita. Kedengarannya dia adalah gokoh, kalau dia yang datang masih rada mendingan, kata Liong Siong Hwan pula. Sambil tertawa Sik Tiong Giyok segera berseru. Perduli siapakah dia, toh kita tak akan lolos darinya. Ayo kita turun saja, apa yang mesti ditakuti? Sambil berkata dia segera menjejakan kakinya dan melayang turun ke bawah, disusul kemudian oleh Lipeng sekalian dari belakang. Liong Siong Hwan segera memperhatikan sekejap lawannya, kemudian sambil memberi hormat berkata. Anak Hwan menjumpai gokoh. Sik Tiong Giyok mencoba untuk memperhatikan gokoh atau bibi kelima ini. Meski dia pun seorang nenek berambut putih namun wajahnya justru nampak amat bengis, alis matanya tebal, matanya besar, mulutnya lebar membuat siapapun yang memandang jadi ngeri sendiri. Padahal jangan dilihat tampangnya begitu bengis dan buas, padahal hatinya baik dan ramah sekali, itulah sebabnya orang menyebutnya sebagai Hutsim Ngergol Koh, bibi kelima berhati Buddha. Hutsim Ngergol Koh memandang sekejap wajah keempat orang itu, akhirnya sorot metu itu berhenti di atas wajah Liong Siong Hwan, ujarnya dengan suara dingin. Nak, besar amatnya limu. Nyata sekalika sudah pagar makan tanaman, sengaja bersekongkol dengan orang asing untuk memusuhi gurumu sendiri. Dengan suara pedi Liong Siong Hwan berkata, Betapapun besarnya nyali tecu, tak akan berani mengkhianati suhu, andai kata aku tidak bersuah dengan ketiga orang ini, mungkin tubuhku ini entah sudah jadi apa. Aku sudah mengetahui semua tentang peristiwa yang terjadi di bukit Tong Sim San, gurumu juga mengetahui dengan jelas lagi, kalau bukan begitu masada akan meledakan bukit itu. Kalau toh suhu sudah tahu, maka sudah sepantasnya kalau memaafkan anak Hwan. Hutsim Ngergol Koh segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, kalau, apabila dia kelewat membelai dirimu, bagaimana caranya untuk memberi pertanggung jawab terhadap ketiga orang sucimu itu? A-A-A-I, anakku tunjukkan keberanianmu, asal kau bisa melewati barisan guntur langit dan balok hijau, aku rasa lo hujin pun tak akan menyusahkan dirimu. Mana mungkin anak Hwan memiliki kemampuan sebesar itu? Bukankah kau mempunyai tiga orang teman? Asalkan mereka punya kepandayan, teman-temanmu itu toh bisa membantumu untuk menembusi pos-pos barisan tersebut? Apakah suhuku akan menyetujui? Tatkala gurumu menetapkan peraturan itu, ia sama sekali tidak menyebutkan kalau dilarang membawa pembantu, moga-moga saja kau bisa baik-baik menjaga diri. Selesai berkata, dia memandang sekejap ke arah Liyong Xiaohuan dengan pandangan kasehan, setelah itu baru beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Liyong Xiaohuan memandangi sampai bayangan tubuh Hutsi Mgergo Koh hilang dari pandangan mata, kemudian ia baru bangkit berdiri dan menjurah kepada ketiga orang itu sambil katanya. Mati hidup Liyong Xiaohuan sekarang tergantung pada bantuan dari kalian bertiga. Dengan metu mendelik besar si Tolol Apeo segera berteriak. Asal kau bersedia menjadi istriku, tempat macam apapun, tentu akan ku tembusi. Sejak tadi tubuhku sudah menjadi milikmu, apalagi yang harus diucapkan jawab nona itu lirih. Si Tolol Apeo segera tertawa bodoh. Baik akan ku terjang tempat-tempat tersebut bagimu, barang siapa berani menganiaya biniku biarku tendang dia sampai mampus. Sembari berteriak dia segera berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan langkah lebar dan sama sekali tak berpaling, sikapnya kelihatan gagah sekali. Si Tiong Giok yang menyaksikan kejadian tersebut jadi geli sendiri, pikirnya. Tak heran kalau orang mengatakan bahwa lelaki semuanya tukang bajingan di depan perempuan, lelaki pengecut pun bisa berubah jadi pemberani, nampaknya hal ini tidak terkecuali pula pada diri Si Tolol ini. Baru berjalan sejauh dua-tiga li, Fajar telah menyingsing dan tibalah mereka di tepi sebuah tebing, dari kejauhan sana tampak seseorang berdiri menghadang di tengah jalan. Dengan langkah cepat Leong Xiaohuan berlarian mendahului si tendangan geledek Apeo, lalu sambil berlutut di hadapan orang itu serunya. Anak Huan akan kembali ke gua untuk menjumpai Suhau, harap Semko suka memberi jalan lewat. Ternyata nenek tersebut tak lain adalah bibinya yang ketiga Im Yok Hoa. Mendengar ucapan mana, Im Yok Hoa segera tertawa dingin tiada hentinya dan berseru. Buda Ingusan, kau telah melenyapkan istana Gileong Oh, tahukah akan dosamu? Anak Huan tahu salah, jawab Leong Xiaohuan sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah, dan sekarang anak Huan memang sengaja datang untuk mengaku salah di depan Suhu. Kalau memang itu maksud kedatanganmu, mengapa harus bersekongkol dengan orang asing? Mereka adalah tuan penolong Tecu, karena takut Tecu menjumpai musuh lagi, maka mereka melindungi Tecu sampai di sini. Im Sah Koh tertawa dingin. Baik sekali, tidak nyana kalau mereka mempunyai hati sebaik ini. Cuma aku pun tak bisa mengabaikan peraturan perguruan dengan begitu saja. Mohon keringanan dari Sam Koh. Sudah, tak usah dibicarakan lagi, bentak Im Sah Koh tiba-tiba, biarpun aku tak bisa melupakan hubungan kita selama. Ini, namun peraturan perguruan pun tak bisa diabaikan dengan begitu saja, asal kalian dapat menembusi pertahananku ini, aku si nenek pun akan melepaskan kalian pergi. Agaknya Leong Xiaohuan cukup memahami watak dari Im Sah Koh dan sadar bahwa banyak berbicara pun tak ada gunanya, sambil tetap berlutut di atas tanah, mendadak teriaknya. Kalau begitu anak Huan akan bertindak kasar. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar Lipeng berteriak pula. Enci Huan, Siau Moai akan mendampingimu. Di tengah teriakan keras, tampak dua sosok bayangan manusia menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Selat sempit itu luasnya cuma dua depa ditambah lagi Im Sah Koh berdiri persis di tengah jalan, boleh dibilang tiada tempat tersisa di sisi kiri maupun kanannya. Dalam anggapan kedua nona itu, dengan mengandalkan kelincahan tubuh rasanya tak sulit buat mereka untuk meloloskan diri, apalagi sepasang tangan Im Sah Koh masih terjulur ke bawah dan sama sekali tidak bersikap seperti mau bertarung. Dalam posisi demikian tentu saja tak nanti ada persiapan padanya. Leong Siau Hoan segera menerjang ke tepi tebing, kemudian dengan gerakan capung menutul di atas air, tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Akan tetapi baru saja tubuhnya sampai di tengah jalan, mendadak Im Sah Koh melepaskan sebuah pukulan mengancam iganya. Li Peng Yang berada di belakangnya mengerti bahwa serangan yang dilontarkan ke arah Leong Siau Hoan itu berbahaya sekali, sebab biarpun masih sempat untuk membendung datangnya ancaman, pasti tidak akan digetarkan juga badannya hingga mencelat ke dalam jurang yang dalam sekali itu. Tanpa terasa bentaknya dengan gusar. Huuh, tak tahu malu, beraninya cuma main sergap saja. Di tengah bentakan nyaring tubuhnya segera menerjang ke depan untuk memberi bantuan. Tapi saat itulah telapan tangan Leong Siau Hoan telah saling berbenturan dengan sepasang telapak tangan lawan. Belaam. Begitu sepasang telapak tangan itu saling beradu, terjadilah suara ledakan yang amat nyaring. Leong Siau Hoan tak mampu menahan serangan itu sehingga badannya mencelat ke tengah udara dan meluncur ke arah jurang. Akibatnya sebelum Leong Siau Hoan tiba di tempat sasaran, ia sudah menyaksikan keadaan Leong Siau Hoan yang terancam bahaya, saking kagetnya dia sampai mandi keringat dingin. Untung saja di saat yang berbahaya, sepasang kaki Leong Siau Hoan masih sempat menggaet di tepi tebing sehingga tubuhnya meski bergetar keras, akan tetapi tak sampai terperosok jatuh ke bawah. Melihat keadaan itu, Lipeng segera sadar bahwa pertolongannya lewat sisi tebing tak mungkin akan berhasil. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dengan cepat dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuh burung walet melayan di awan untuk meluncur ke bawah tebing, di saat badannya sedang menyambar di samping tubuh Leong Siau Hoan itulah, tangannya segera menggaet telapak tangan lawan sambil bentaknya. Naik. Tampak kedua orang nona itu melejit ke atas sambil bergan dengan tangan, bukan saja berhasil lolos dari bahaya, malahan berhasil juga lolos dari penjagaan nenek tersebut. Melihat adegan tersebut, Im Sam Koh jadi amat terkesiap, tanpa terasa serunya. Betul-betul suatu gerakan tubuh yang enteng dan sangat lihai. Dalam pada itu Sik Tiong Giok pun sudah tak sabar menunggu lebih lama lagi, ia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan tubuhnya melayang di angkasa melewati atas kepala Im Sam Koh, begitu turun kembali ke atas tanah segera serunya sambil tertawa tergelak. Apakah karaku lewat dengan sistem begini juga masuk hitungan? Im Sam Koh mendengus dingin. HMM, ilmu meringankan tubuhmu amat jarang terlihat dalam dunia persilatan, tentu saja aku si nenek tak akan mengingkari janji, kalau aku tak salah agaknya ilmu gerakan tubuh yang sobat kecil gunakan adalah warisan dari kakek Serigala Langit, bukankah begitu? Dugaanmu tepat sekali, selalip pengsegera, dia tak lain adalah pangeran Serigala Langit. Im Sam Koh segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, tak heran kalau dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak dari sisi telinganya telah bergema datang suara bentakan keras. Hei nenek, hayo cepat minggir. Ternyata si tendangan geledek Wan P.O.O. sedang berteriak nyaring sambil berjalan mendekat. Begitu nyaringnya suara teriakan tersebut, membuat Im Sam Koh menjadi sangat terkejut, dengan cepat ia berpaling, ketika dilihatnya orang itu adalah seorang lelaki kekar berbaju hijau, dengan suara dingin segera ujarnya. Jalanan begitu sempit, mana mungkin aku bisa menyingkir? Kenapa kau tidak meniru kero mereka untuk menyeberangi tempat ini? Si tendangan geledek Wan P.O.O. kontan saja mendelik besar. Apakah kau tidak tahu kalau aku belum pernah belajar ilmu meringankan tubuh? Yang kulatih adalah sepasang kakiku ini. Kalau begitu aku ingin mencoba kelihayan dari ilmu tendanganmu itu, kata Im Sam Koh dingin. Mendengar perkataan tersebut, A.P.O.O. segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 kebetulan sekali sejak turun gunung, belum pernah aku bertemu dengan seseorang berani beradu kepandayan denganku. He-enen, coba sambutlah dulu sebuah tendanganku ini. Sembari berkata tiba-tiba saja dia merendahkan tubuhnya dan melancarkan serangkaian tendangan berantai, tendangan yang begitu dasyat segera saja menimbulkan dasingan angin serang yang menderu-deru seperti beribu ekor kuda sedang berlarian bersama-sama. Pasir dan debu segera menggulung ke tengah udara lalu berhamburan kemana-mana seperti hujan grimis bahkan batuan cadas yang beratnya ribuan katip pun turut bergoyang dengan menimbulkan suara yang amat memekakkan telinga, daya pengaruhnya betul-betul mengejutkan hati. Dalam anggapan Im Semkoh tadi, paling-paling lelaki kekar tersebut hanya memiliki kepandayan biasa saja, mimpi. Pun dia tidak mengira kalau tendangan geledek yang dilepaskan. Im Semkoh jadi terperanjat sekali setelah menyaksikan kepandayan itu, sudah barang tentu dia pun tak berani menghadang perjalanannya lagi, dengan gugup tubuhnya bergerak mundur ke belakang. Berhasil mengunduran Im Semkoh, si tendangan geledek Wan P.O. segera tertawa bangga. Haaah, 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 bagaimana? Ilmu tendanganku ini termasuk hebat bukan? Si Tiong Jiok yang berada di sampingnya kontan S.J.A. menimpali dengan perasaan mendongkol. Yaah memang hebat, hampir saja langit pun amruk karena pengaruh tendangan itu. Wan To Ako, seru Leong Siawan pula sambil tertawa, ilmu tendanganmu betul-betul luar biasa, kau pantas disebut jago nomor wahid di kolong langit. Di sanjung orang seperti ini, si tendangan geledek Wan P.O. jadi kegirangan setengah mati, sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, ia tertawa terbahak-bahak. Setelah berhasil meloloskan diri dari penjagaan Im Sam Koh, semua orang diliputi rasa gembira yang meluap-luap, hanya Leong Siawan yang kelihatan risau. Melihat itu, cepat-cepat Lipeng bertanya, Enci Hwan, mengapa kau? Setelah tertawa getir, Leong Siawan berkata, Aku sangat menguatirkan pos penjagaan yang dijaga oleh Louis Sukoh, entah bagaimana caranya untuk melaluinya. Apa yang mesti ditakuti seruan P.O. segera, bila tak mampu dilewati, biar ku tendang dirinya dengan tendangan mautku. Tendanganmu tak akan berguna dalam pos berikut, bila ingin mi lewatinya, maka betul-betul harus mengandalkan kepandayan yang dimiliki. Si Tiong Giok segera menghibur. Lebih baik kita ikuti perkembangan sesuai dengan keadaan nanti, apa gunanya mesti kita risaukan sekarang. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka berempat telah berbelok lagi di suatu tikungan bukit. Tiba-tiba terdengar Leong Siawan menjerit kaget, Berhati-hatilah kalian, kini kita sudah berada di tempat. Yang paling berbahaya, terutama sekali hati-hati dengan. Sergapan senjata rahasia. Belum habis perkataan tersebut diutarkan, mendadak dari kejauhan sana sudah kedengaran seseorang menegur dengan suara yang halus dan lembut. Apakah anak Huan telah kembali? Benar sukoh, baik-baik kah kau cepat-cepat Leong Siawan menyaut. Anak manis, terima kasih banyak atas perhatianmu, dilihat dari keberhasilanmu menembusi tiga pos penjagaan terbukti kalau kemampuanmu telah peroleh kemajuan yang amat pesat. Anak Huan mohon kesudian sukoh untuk berbelas kasihan pula kepadaku dalam pos penjagaan yang keempat ini. Oh oh oh, tentu saja namun ku anjurkan kepadamu agar bertindaklah dengan lebih berhati-hati lagi. Di saat tanya jawab masih berlangsung, Sik Tiong Giok sekalian telah memasuki sebuah selat yang panjang, di kejauhan sana tepatnya di puncak sebuah tebing batu berdiri sesosok bayangan manusia, tak disangka lagi orang itu adalah Louis Sukoh. Sik Tiong Giok memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, mendadak serunya dengan suara rendah. Cepat kalian mundur dulu, biar aku yang mencoba untuk menembusinya. Di tengah bentakan nyaring sepasang kakinya segera menjejak permukaan tanah, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ia meluncur ke tengah lembah. Tapi baru saja ia menembusi dinding tebing dan siap melayang turun ke atas tanah, mendadak dari kedua belah es isi tubuhnya bergema datang desingan angin tajam yang memekatkan telinga, desingan tajam itu langsung menyergap ke arah tubuhnya. Tentu saja Sik Tiong Giok tak berani berayal, berada di tengah udara cepat-cepat bahunya digetarkan lalu mi lesat dua kaki lagi ke muka. Menanti ia berpaling dan memandang keadaan yang sebetulnya, diam-diam pemuda itu menghembuskan napas dingin sambil berpekek lirih dalam hati kecilnya. Wow, sungguh berbahaya. Ternyata di atas kedua sisi tebing tersebut telah terpasang belasan buah alat pembidik otomatis dengan panah-panah yang tajam, apabila tombol rahasia sampai tersentuh niscaya panah-panah itu akan berhamburan kemana-mana bagaikan hujan badai. Bayangkan saja apa jadinya bila sampai berlangsung keadaan semacam ini. Betapapun heratnya kepandaian seseorang, mustahil dapat meloloskan diri secara mudah. Walaupun secaranya risik Tiong Giok berhasil melampaui alat pemidik otomatis di kedua sisi dinding tebing, tak urung peluh dingin sempat membasahi juga jidat. Tapi dengan kejadian tersebut semangatnya pun ikut semakin berkobar, sambil tertawa nyaring segera serunya. Huu kalau hanya mengandalkan alat jebakan untuk meraih kemenangan itu sih belum terhitung kepandaian sejati. Asal kau mampu melewati selat ini, jangan khawatir banyak orang yang bakal kau hadapi Sahutlui Sukoh dari kejauhan sana. Baru selesai ucapan tersebut diutarakan, mendadak terdengar suara gemuruh keras bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu tampak tiga titik cahaya hijau meluncur datang dari puncak tebing yang disertai lima jalur pelangi panjang. Dan warna merah yang dikombinasikan dengan warna hijau menciptakan perpaduan yang sangat indah, dengan kecepatan tinggi perpaduan warna itu menyambar tubuh si anak muda tersebut. Berkilat sorot metusik Tiong Giyok setelah melihat datangnya ancaman tersebut, ia tahu dua macam senjata rahasia yang mengancam tubuhnya sekarang tentu luar biasa sekali, karenanya ia segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Lima jalur cahaya pelangi memancar tiba seperti kepala peluru, tiga cahaya hijau berputar setengah pusur seperti sambaran petir, dalam waktu singkat seluruh tubuh si Tiong Giyok sudah terkurung rapat-rapat. Mendadak si Tiong Giyok berpekek nyaring, tubuh dan pedangnya bersatu padu menembus ke angkasa dengan pancaran hawa murni yang maha dasyat, tubuh itu melejit setinggi satu kaki lebih serta meloloskan diri dari kepungan. Tapi dalam waktu singkat bentakan nyaring kembali bergema dari puncak tebing lagi-lagi terlihat belasan titik cahaya hijau meluncur ke bawah secepat sambaran petir. Di antara cahaya hijau yang memenuhi angkasa bagaikan sambaran petir terdapat lagi enam titik cahaya hijau yang lebih lembut. Bentuknya khusus melewati arah yang tak beraturan mengancam ke bawah, ancaman semacam inilah yang paling susah dihadapi. Lipeng sekalian yang menonton jalannya pertarungan itu dari mulut lembah jadi amat gelalisah tapi mereka pun tak berani menjerit kaget karena kuatir mencabangkan pikiran Sik Tiong Giyok hingga semakin susah untuk menghadapi ancaman lawan. Tapi di antara sekian orang, Liong Xiaohuan lah yang paling kuatir, ia cukup tahu betapa hebatnya senjata rahasia milik Louis Sukohnya ini. Meski cahaya hijau yang menyembur ke bawah itu memiliki daya kemampuan dasyat, sesungguhnya masih mudah untuk dihadapi, tapi jarum belalang terbang yang khusus menyambar secara tak beraturan itulah merupakan ancaman yang serius. Sebab jalur yang ditempuh senjata ini tidak beraturan, ini berarti arah datangnya serangan pun tak terduga, ditambah lagi mesti melindungi diri terhadap ancaman sinar hijau akibatnya makin sulit untuk mengatasinya. Si tendangan geledek APO tidak melihat akan ancaman maut yang sedang dihadapi Sik Tiong Giyok. Ketika melihat adegan tersebut, ia segera bertepuk tangan dan bersorak sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 indah amat letupan api yang menari-nari di angkasa itu. Mendadak terdengar Sik Tiong Giyok berpekek nyaring sekali lagi, tubuh dan pedangnya membentuk diri dalam satu jalur biang lala panjang lalu menembusi lingkaran dahaya hijau dan langsung meluncur ke puncak tebing. Termakan oleh terjangan hawa pedangnya yang mahadah saat itu, puluhan kahaya hijau dan bayangan biang lala yang menyelimuti sekeliling arna itu jadi meletus dan hancur berkeping-keping. Tau-tau Sik Tiong Giyok telah berdiri tegap di puncak tebing tanpa kekurangan suatu apapun, dengan sorot matanya yang tajam ia mengawasi wajah Lui Sukoh lekat-lekat. Lui Sukoh dengan pandangan kusut sedang mengawasi pulau wajah Sik Tiong Giyok dengan pandangan mendelong. Lama sekali mereka berdua saling berpandangan muka, akhir Lui Sukoh melengos ke arah lain sambil tegurnya dingin. Siapa kau? Berani amat mencampuri urusan pribadi perguruan kami. Sik Tiong Giyok segera tersenyum. Pangeran Serigala Langit Sik Tiong Giyok, khusus melindungi Giliong Kuncu untuk mohon maaf kepada gurunya. Lui Sukoh jadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, segera ujarnya. Kau anggap setelah mampu menghancurkan senjata pek, ya asil Lui, api hijau nguntur sakti, ku, lantas kau dapat memasuki pesanggerahan leihun piat sut semau hati sendiri? Ilmu silat mahasakti apalagi yang hendak kau gunakan untuk menghadang perjalananku tanya Sik Tiong Giyok dingin. Dengan suatu gerakan cepat Lui Sukoh mencabut keluar sebilah pedang, lalu katanya dingin. Kau kenal dengan pedangku ini. Sementara Sik Tiong Giyok masih tertegun, Liyong Siowawan telah berseru dari kejauhan. Pangeran kecil, kau jangan bertindak gegabah, pedang tersebut adalah pedang Im Lui S. Inkyam. Kontan saja Lui Sukoh mendelik besar setelah mendengar teriakan ini, bentaknya penuh hamarah. Budak sialan, kau berani pagar makan tanaman, bukan membantu orang sendiri malah berpihak kepada orang lain? HMM, kau jangan mencoba untuk cerwet lagi. Satu ingatan segera melintas dalam benak Sik Tiong Giyok, sambil tertawa tergelak katanya kemudian. Dari mulut tayah angkatku dulu pernah ku dengar tentang salah seorang dayang dari lima dayang Bukit Long Senin yang memakai pedang Im Lui S. Inkyam, mungkin kaulah yang dimaksudkan. HMM, jadikah sudah mengetahui tentang kehebatan pedang ini dengus Lui Sukoh? Sik Tiong Giyok segera tertawa. Aku dengar bila pedang tersebut sedang melancarkan serangan, maka kecepatannya seperti sambaran petir dan kekuatannya seperti gempa yang meretakan permukaan tanah, entah benar atau tidak. Ucapanmu tepat sekali, jawab Lui Sukoh sambil tertawa angkuh, apakah kau berhasrat untuk mencoba kehebatan pedang ini? Bila dilihat dari munculnya pedang tersebut di tanganmu, dapat ku duga bahwa dahulunya kau pun berasal dari perguruan serigala, Sik Tiong Giyok tak ingin terjadi gontok-gontakan di antara orang sendiri, karenanya lebih baik pertarungan tersebut diurungkan saja. Lui Sukoh tertawa dingin. Kalau memang sudah kau ketahui asal usulku, kenapa mesti berlagak pilon lagi? Jangan lagi kau, biar setan tua itu munculkan diri lagi pun harus rasakan tiga jurus pedangku sebelum melewati tempat ini. Tiba-tiba Sik Tiong Giyok tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 bagus sekali, ternyata lima dayang dari bukit serigala kini pun senang menganiaya orang dengan mengandalkan ilmu silat. Kau jangan bicara sembarangan anak muda, lihat serangan bentak Lui Sukoh dengan marah. Di tengah bentakan gusar, pedang Im Lui Sin kiamnya dituding ke udara hingga memperdengarkan suara ledakan yang amat keras, di antara ledakan tadi tampak asap hijau menyambar kemana-mana diiringi pelbagai ledakan di sana-sini, keadaannya benar-benar mengerikan hati. Sik Tiong Giyok tersenyum, pedangnya digerakkan dalam jurus angin badai dari delapan penjurus rentetan cahaya biang lala segera mengitari tubuhnya lalu memancar keluar. Kring, kring, kring. Serangkaian bunyi dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, asap hijau yang memancar kemana-mana itu rontoh secara tiba-tiba ke bawah, ternyata berupa belasan bilah pedang kecil. Sambil tertawa tergelak kembali Sik Tiong Giyok berseru, haaa, 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 pedang sakti Im Lui Sin kiam macam. Apa itu? Rupanya tak lebih hanya permainan busuk yang sama sekali tak ada artinya. Lui Sukoh mendengus dingin. HMM, bocah muda, kau jangan keburu tekebur. Tiba-tiba pedangannya digetarkan ke udara berulang kali sehingga dari sebilah pedang berubah menjadi lima pedang, satu di antaranya segera dicabut lalu ditimbuk ke muka. Baru saja Sik Tiong Giyok hendak menangkis dengan pedangnya, mendadak saja. Sereb. Lui Sukoh telah menimpuk dengan pedang yang kedua, menyusul kemudian pedangnya sebilah demi sebilah disambitkan ke muka. Pedang Im Lui Sin kiam memang benar-benar hebat dan bukan bernama kosong belaka, dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi cahaya yang gemerlapan, bunyi gemeruh pun serasa menusuk pendengaran. Sik Tiong Giyok sama sekali tidak memandangnya, bahkan melirik sekejap pun tidak, tahu-tahu telapak tangan kirinya disapu ke muka menyusul tubuhnya turut berputar dengan cepatnya. Walaupun kelima bilah pedang itu berputar sendiri-sendiri di udara, sesungguhnya semua senjata tersebut masih berada dalam kendali Lui Sukoh, di antara putaran sepasang tangannya, gerakan serangan dari kelima pedang itu pun makin dasyat. Tiba-tiba Lui Sukoh menghentikan gerakan tubuhnya, lalu tangannya sebelah didorong ke muka. Seketika itu juga tampak sebilah pedang yang disertai kilauan cahaya meluncur ke muka dengan disertai kekuatan yang berlipat ganda, serangan tersebut langsung mengancam ke dada si anak muda tersebut. Sik Tiong Jiyok mi lotot besar, sambil mementak keras pedangnya disertai tenaga dalam sebesar sepuluh bagian langsung disontek ke atas. Belaam. Pedang yang sedang menyambar ke bawah itu segera tersontek oleh gerakan pedang Sik Tiong Jiyok hingga terangkat setinggi dua dipa dari posisi semula, dengan demikian pedang itu pun menyambar lewat di atas kepala pemuda itu. Tindakan yang diambil Sik Tiong Jiyok barusan betul-betul amat berbahaya dan menyerempet maut, andai kata seinci saja lebih rendah, niscaya batok kepala anak muda itu sudah tertembus pedang. Belum habis seruan kaget dari Liyong Xiaohuan, Sik Tiong Jiyok telah berhasil menyontek pergi serangan pedang yang kedua. Akibat dari peristiwa ini, Louis Sukoh jadi amat gelusar sekali, dengan suara dingin segera bentaknya. Bocah keparat, kau berani merusak pedang saktiku? Di tengah bentakan, tiba-tiba tubuh bersama pedangnya bersatu padu dan merubah menjadi serentetan cahaya biang lala yang meluncur ke muka dengan kecepatan tinggi. Menghadapi ancaman demikian ini, Sik Tiong Jiyok tak berani beraya lagi, sambil berpekek nyaring ia mendongkel kembali serangan pedang yang ketiga, menyusul kemudian tubuhnya berpadu dengan pedang dan maju ke muka menyongsong datangnya ancaman itu. Kedua belah pihak sama-sama meluncur ke depan dengan kecepatan bagai sambaran petir, kedua belah pedang pun seperti dua ekor naga yang sedang menari-nari di angkasa. Dalam waktu singkat, suara guntur yang menggelegar serasa mengguncangkan empat penjuru, lipeng sekalian yang berada di bawah tebing sama-sama menengadah ke atas dengan perasaan terkesiap, namun tak ada sesuatu pun yang bisa terlihat. Kering Serentetan bunyi gemerincingan nyaring bergema memecahkan keheningan, tampak serentetan cahaya hijau melesat ke atas menembusi angkasa, di bawahnya terpancar beribu-ribu titik sinar hijau yang menyebar kemana-mana, pemandangan waktu itu nampak sangat indah. Betapa terkejutnya Louis Sukoh ketika hawa murninya mendadak buyar dan tak mampu dihimpun kembali setelah melepaskan serangan pedang itu, cepat-cepat ia merendahkan tubuhnya sambil meluncur turun ke bawah. Si Tiong Giyok dengan ilmu pedang terbangnya sedang mengincar ke bawah ketika melihat Louis Sukoh meluncur turun secara tiba-tiba, ia menyangka lawannya sedang menyusun rencana busuk, tentu saja ia tak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mewujudkan niat itu, cepat-cepat ia menerjang pula ke bawah. Sebelum cahaya pedangnya mencapai sasaran, segulung hawa pedang tak berwujud yang amat kuat telah meluncur turun lebih dulu. Begitu ditumbuk oleh hawa pedang itu, Louis Sukoh segera menjerit kesakitan, seketika itu juga badannya terlempar sejauh dua kaki lebih oleh tenaga dasyat yang tak berwujud itu dan roboh terjungkal ke atas tanah. Menanti Sik Tiong Giyok menarik kembali tenaganya sambil memandang ke muka, nampak perempuan itu sudah tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran dari ujung bibirnya. Dalam sekilas pandangan saja, ia telah mengetahui kalau tubuh Louis Sukoh tertumpuk oleh hawa pedangnya karena hawa murninya tiba-tiba buyar di tengah jalan, akibatnya isi perutnya jadi remuk dan tuaslah dia seketika. Kesemuanya ini segera menimbulkan rasa sedih di dalam hati kecilnya. Dalam pada itu Lipeng sekalian yang berada di bawah tebing telah melihat bahwa pertarungan di puncak tebing telah berakhir. Ketika berbondong-bondong mereka menyusul ke situ, dilihatnya Sik Tiong Giyok telah berdiri termangu-mangu di sisi Louis Sukoh. Dengan cepat Lipeng mendorong tubuhnya sambil menegur. Engkoh Giyok, kenapa kau? Sik Tiong Giyok menghela nafas panjang, aai, Louis Sukoh telah meninggal dunia. Kalau sudah mati yaa sudahlah, kenapa kau yang berhasil lunggul justru nampak bersedih hati. Hingga sekarang aku baru sadar, rupanya kami sedang gontok-gontokan sendiri, orang sendiri. Aku tidak mengerti, Lipeng menggelengkan kepalanya dengan kebingungan. Bila dugaanku tidak meleset, Giliong Hujin sebetulnya adalah ibu angkatku sendiri. Apa kau bilang selalu siang hawan cepat, suhuku adalah ibu angkatmu. Benar, kelima orang bibi ini tak lain adalah kelima dayang dari Bukit Serigala di masa lalu. Aku baru teringat akan hal ini setelah menjumpai pedang sakti Imlui Sin Kiam itu. Kalau begitu malah bagus sekali, serulipeng segera sambil tertawa girang. Setelah tiba di pesanggerahan leihun piat set nanti kita akan tak perlu bertarung lagi. Mendengar hal ini, Sik Tiong Giyok segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, aku justru khawatir setelah berada dalam pesanggerahan leihun piat set nanti, kita masih harus melangsungkan suatu pertarungan sengit. Tampaknya Lipeng masih belum memahami maksud dari perkataan tersebut, sepasang matanya yang jeli terbelalak lebar-lebar, diawasinya Sik Tiong Giyok dengan wajah termangu. Leong Siawawan menghala napas panjang, katanya pula, hubungan guruku dengan kelima bibi akrat melebihi saudara keandung sendiri, setelah pangeran cilik melukai su. Koh tentu saja guruku tak akan menyudahi persoalan tersebut sampai di sini saja. Kecuali, ucapan Sik Tiong Giyok tiba-tiba, namun sebelum dilanjutkannya telah membungkam kembali. Hei, kecuali bagaimana? Mengapa tidak kau utarakan secara terus terang seru Lipeng cepat? Kecuali ayah angkatku bersedia menampilkan diri di sini, dengan begitu semua pertikaian tentu akan terselesaikan dengan sendirinya. Lipeng segera tertawa. Kukira masih ada masalah pelik apalagi, asal kau yang mengundangnya keluar, bukankah dia orang tua akan segera munculkan diri? Tiba-tiba Sik Tiong Giyok tertawa getir. Tapi siapa yang tahu dia orang tua telah mengasingkan diri kemana? Aku punya usul bagus, bagaimana kalau kita mundur dulu dari lembah Soh Longko ini untuk sementara waktu, bila Sik Lociam Puei berhasil dijumpai, kita baru datang kemari lagi? Sekarang kita sudah tak mungkin lolos dari sini lagi, ucap Leong Siawawan segera, lembah Soh Longko telah ditutup, jangan lagi manusia seperti kita ini, biar seekor burung pun sulit rasanya untuk melewati tempat ini. Sik Tiong Giyok termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Kalau ini rejeki tentu bukan bencana, kalau ini bencana kita toh tak akan lolos, daripada mundur setengah jalan, mari kita terjang terus ke dalam. Agaknya Lipeng merasa pemikiran tersebut ada benarnya juga, segera sahutnya. Ya, rasanya ini memang merupakan satu-satunya jalan keluar, mari kita terjang ke dalam. Mereka berempat pun segera menelusuri tebing dan menembus maju lebih ke dalam. Di atas sebuah puncak bukit yang berdiri sendiri, berdirilah sebuah bangunan gedung yang besar walaupun bangunan tersebut tidak dibangun secara artistik namun bentuknya nampak angker dan gagah. Di sekeliling lapangan tampak banyak orang sedang berkumpul, dengan cepat mereka telah melihat kemunculan keempat orang. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan keras, kalau hendak menagih harus mencari yang berhutang. Coba lihat, bukankah pangeran serigala langit sedang berjalan. Kemari? Dengan langkah lebar Sik Tiong Giyok memasuki tanah lapangan, selain berjumlah kecil, hampir sebagian besar yang hadir di sana dikenali olehnya, kebanyakan adalah orang-orang dari selat pasisianya dulu. Baru saja Sik Tiong Giyok hendak menyapa orang-orang itu, mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara dingin. Apakah kau adalah si bocah kecil yang berhasil ditolong oleh setan tua itu dari kekalutan peperangan? Dengan cepat Sik Tiong Giyok berpaling, di atas undak-undakan batu muka pintu gerbang utama, duduklah seorang nenek di sebuah kursi kebesaran, tangannya memegang sebuah tongkat dan tubuhnya nampak gerempeng. Di belakang nenek itu berdiri seorang nona cantik berbaju merah keperak-perakan dengan sepasang matanya yang terbelalak besar, ia sedang mengawasi Sik Tiong Giyok tanpa berkedip. Biarpun Sik Tiong Giyok belum pernah bersuah dengan nenek itu, namun dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengenali siapa gerangan orang itu. Cepat-cepat ia maju berlutut sambil serunya, anak Giyok memberi hormat untuk ibu angkat. Nenek itu memang tak lain adalah istri dari kakek Serigala Langit yang kini menyebut diri sebagai Giliong Hujan. Sambil mendengus dingin Giliong Hujan menegur. Bocah muda, tak nyana kau masih mengerti soal sopan santun, selama beberapa tahun mengikuti si setan tua itu, mungkin banyak sudah kepandayan yang berhasil kau pelajari? Bakat anak Giyok jelek lagi bebal, tak banyak yang berhasil ku pelajari. Anak pintar, kau tak usah merendahkan diri lagi, ditinjau dari kemampuanmu dalam membunuh Louis Sukoh, dapat ku ketahui bahwa kepandayan silatmu memang hebat, ingin juga ku minta petunjuk darimu. Anak Giyok tak berani, buru-buru Sik Tiong Giyok menampik. Sementara itu Giliong Kun Cu Liong Siong Huan telah berlutut dan berbisik lirih. Anak Huan menjumpai suhu. Mendadak Giliong Hujan mendelik besar, hawa pembunuhan menyelimuti wajahnya, dengan suara dingin ia berseru. Budak setan, tak nyana kau masih punya pendukung? HMM, kebetulan aku tak akan takut dengan bakingmu itu, Tecu tidak berani. Kembali Giliong Hujan tertawa dingin. Heee, 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 memang itu sudah kuduga, kau tak akan berani. HMM, setelah terperangkap di telaga Giliong Oh, tahukah kau akan peraturan perguruan kita? Tecu mengerti, mohon suhu bersedia menjatuhkan hukumannya. Kalau sudah tahu salah, mengapa tidak segera bunuh diri? Apakah kau hendak menunggu sampai aku yang turun tangan sendiri seru Giliong Hujan dingin? Berubah hebat paras muka Giliong Kun Cu Liong Siong Huan setelah mendengar perkaan ini, dia menyembah satu kali kepada gurunya lalu bangkit berdiri seraya berkata. Terima kasih banyak atas kemurahan hati suhu, anak Huan akan segera berangkat. Sementara berbicara, sorot matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke arah si tendangan geledek, lalu pedangnya segera diayunkan untuk menggorok leher sendiri. Apabila lehernya sampai tergorok oleh pedang tersebut, niscaya habislah riwayat nona itu dan mati dalam keadaan mengenaskan. Di saat yang amat kritis inilah mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema di dalam ruangan gedung. Anak cu, jangan bertindak bodoh. Menyusul teriakan itu, tampak sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari ruang tengah dan langsung melayang terus di hadapan Liong Siong Huan. Pedang Liong Siong Huan yang siap menggorok leher sendiri pelan-pelan diturunkan kembali, dengan air matu bercucuran serunya pedih. Oh oh, bibing Gokoh. Ternyata orang yang barusan munculkan diri adalah Tung Gokoh, ia memandang sekejap ke arah Liong Siong Huan mengangguk lalu katanya kepada Giliong Hujin. Hujin, sebuas-buasnya harimau tak pernah ia menerkam anaknya sendiri, apalagi hancurnya istana telaga Giliong Oh bukan tanggung jawab anak Huan seorang. Sejak kemunculan Tung Gokoh, paras muka Giliong Hujin telah berubah hebat, kini dengan wajah dingin ia berkata. Gau mau ai, apakah kau berniat menghalangi keputusanku ini? Tahukah kau akan peraturan yang berlaku dalam perguruan Giliong Bun kita ini? Berbicara menurut peraturan yang berlaku dalam perguruan kita, kesalahan anak cu belum sampai dianjam dengan hukuman mati, lagipul. Apalagi yang hendak kau katakan tukas Giliong Hujin. Lagipulah Hujin turut bertanggung jawab atas terjadinya. Peristiwa ini. Bagus sekali, kau berani menuduh aku juga? Budak tak berani menuduh Hujin dengan hal yang bukan-bukan, tapi benarkah Hujin mengatakan tak tahu kalau si sastrawan Bisutuli telah memasuki istana Giliong Kiong? Seandainya aku tahu lantas kenapa. Andai kata Hujin mengetahui akan kedatangannya, maka kau wajib untuk menghalanginya, mengapa kau tidak segera menampilkan diri? Dengan kemampuan yang dimiliki anak Huan bagaimana mungkin ia mampu membendung kemampuannya? Sebenarnya aku mempunyai persiapan yang lain, tapi sayang budak itu sudah merusak semua rencana besarku. Kontan saja tahu Gokoh tertawa dingin.